Intro Media sosial ini sangat berpengaruh terhadap potensi diri kita. Kenapa demikian? Dengan adanya sosial media ini memberikan kita kesempatan untuk dikenal. Nah ketika kita dikenal maka orang akan memberikan kepercayaan untuk melakukan banyak hal. Misalnya menawarkan perlombaan, kegiatan dan sebagainya. Barangkali untuk acara pagi hari ini pun ada yang mengundang karena adanya kepercayaan. Sehingga personal branding atau bagaimana kita memperkenalkan diri kita itu penting. Agar kenapa impact atau hal-hal yang kita lakukan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap lingkungan sekitar kita. Oke jadi ini beberapa experience saya efek dari sosial media. Saya mulai aktif di sosial media itu sejak 2010. Ketika itu masih Facebook, kemudian ke Twitter, Instagram, Youtube dan juga TikTok. Nah Bapak Fauzi, dosen teman-teman semua ini sangat berpengaruh besar atas perjalanan itu. Karena hampir semua media sosial saya ini didaftarkan oleh beliau ketika saya masih kecil. Didaftarkan oleh beliau, kemudian beliau memberikan istilahnya ide atau komentar bagaimana sih seharusnya. Nah karena saya sering sekali itu membuat puisi di Facebook, kemudian saya sering membuat vlog di Instagram. Nah ternyata di sana itu dilirik oleh guru saya untuk mengikuti beberapa festival. Jadi jangan meremehkan, oh sosial media itu hanya untuk hiburan, hanya untuk senang-senang. Ya memang itu tujuan awal, tetapi bukan berarti tidak berfaedah begitu. Ketika kita mampu menggunakannya dengan baik, maka akan bisa memberikan efek besar terhadap kita. Seperti itu. It's okay. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah, nah saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Mbak Nana ya. Meskipun saya juga tidak tahu dari mana asal beliau mengatakan ini. Jadi kita ambil secara terdekatnya. Kalau tidak salah dari Buya Hamka. Begini, dengan satu peluru kita mampu menembak satu kepala. Namun dengan satu karya kita bisa menembak jutaan kepala. Jadi begini teman-teman, satu peluru itu seakan-akan hal yang tajam. Bahkan untuk menembakkan saja kita harus memiliki kemampuan. Tetapi ketika kita melakukan satu tembakan, itu hanya mengenai satu kepala saja. Tetapi satu karya ini sangat memberikan pengaruh terhadap banyak hal. Misalnya teman-teman bisa sangat terpengaruh oleh satu postingan artis dan sebagainya. Bahkan kemarin, teman-teman bisa melihat ya ketika Cristiano Ronaldo, siapa yang tidak tahu di sini, tahu ya. Siapa bola handal begitu. Nah, beliau ketika ada konvensi pers, itu menyingkirkan cola dan mengutamakan air. Ternyata disitulah langsung anjlok pendapatan Coca-Cola berapa triliun. Padahal itu hanya gambar disingkirkan saja. Nah, itu adalah dampak dari besarnya media. Berpengaruh terhadap, apa namanya, sosial. Berpengaruh terhadap ekonomi dan sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah membaca suatu karya atau suatu berita, itu akan bisa memberikan efek. Nah, di sini karena saya adalah jurusan hukum, kita tahu apa sih peran dari sebuah karya. Ketika makhama konstitusi atau ketika pakar hukum membuat suatu kewenangan, entah itu undang-undang, perundang-undangan, perpres, menterian, dan sebagainya. Satu tulisan, satu bendel itu sangat bisa memberikan pengaruh terhadap ratusan juta masyarakat Indonesia. Bahkan tidak hanya dalam kurun waktu satu tahun, bisa sampai lima tahun. Itulah peran dari karya. Jadi, satu karya ini sangat bisa berpengaruh kepada banyak orang. Begitu pula ketika misalnya saya ataupun siapapun itu membuat suatu video TikTok berdurasi hanya sekitar satu sampai tiga menit. Nah, pemikirannya ini bisa sangat mempengaruhi banyak orang. Untuk itu kenapa? Sebisa mungkin kita memberikan dampak yang sebaik-baiknya. Oke, untuk pembahasan kali ini, agar tidak meluas, saya mengkeruncutkan dari empat hal. Yang pertama adalah sekilas tentang media sosial, tentang bagaimana sih eksistensi media sosial di Indonesia. Kemudian yang kedua, bermula dari literasi. Kalau misalnya teman-teman pernah membuka YouTube saya, bisa dibuka sekarang atau kapan saja ya. YouTube saya namanya Literasi Mahyafi, dan Instagram saya juga bernama Literasi Mahyafi. Kenapa literasi begitu penting bagi siapapun? Kemudian pembahasan ketiga, yakni mengenai tips and trick. Apa saja sih yang harus dilakukan agar FYP, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah utamakan konsisten. Bisa di-mute dulu? Oke. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ya. Oke, sekarang dari sekilas media sosial. Ini data yang saya peroleh dari 2021. Ini versi ya, jadi mungkin ada perbedaan data. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa pengguna media sosial ini sangat banyak. Yakni 202,6 juta dari populasi di Indonesia. Begitu. Pengguna internet. Kalau pengguna media sosialnya ini sekitar 170 juta. Nah, di sini ada juga data jumlah pengguna media sosial di Indonesia berdasarkan platform. Nah, yang paling banyak ini masih, apa namanya, dipuasai oleh Facebook ya. Katanya sekarang beralih nama sebagai meta ya. Mark. Kemudian disusul dengan YouTube. Nah, kemudian disusul dengan Instagram, TikTok, Twitter, dan Link. Nah, TikTok ini lumayan besar, ini juga 30 juta. Bahkan ini video terbanyak yang ditompok. Ini data sekarang, 2021. Kemudian, prank usia paling besar itu adalah 18 sampai 34 tahun. Jadi, usia kita, teman-teman, ini paling besar pengguna dari sosial media. Nah, ini dia. Bisa dipercaya. Jadi, untuk rata-rata menggunakan internet itu sekitar 8 jam. Kemudian, 3 jamnya. Ini biasanya digunakan untuk, apa namanya, media sosial. Untuk Instagram dan sebagainya. Kemudian, 25 jam dalam sebulan ini dihabiskan perorangan untuk menonton YouTube saja. Nah, ini dia. Rata-rata jumlah video yang ditonton di TikTok oleh seorang pengguna TikTok dalam satu hari itu bisa 100 gitu. Sering nggak sih teman-teman itu kadang cuma pengennya nonton apa gitu. Tapi scroll, 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 scroll gitu. Tempat rasa gitu kan. Karena apa? Di TikTok itu kan videonya pendek ya. Sekitar 1 menit. Atau bahkan setengah menit gitu. Kita 100 menit, paling cuma berapa? 3 jam bisa dihabiskan hanya untuk menonton TikTok. Nah, untuk itu, apabila tontonan di TikTok ini tidak berfaedah, maka hanya menghabiskan waktu saja gitu. Oke. Kemudian, ini adalah algoritma ya. Apa sih yang paling sering muncul dan sebagainya? Kita bahas di sini. Nah, di sini teman-teman. Siapa yang milih pantai, siapa yang milih gunung? Banyak mana nih antara gunung dan pantai? Bisa raise hand untuk yang gunung, bisa pakai smile buat yang pantai. Nggak bisa ngasih reaction ya? Pakai HP ya rata-rata? It's okay, nggak masalah. Nah, di sini ada pilihan nih antara, oke, sama Juwita nih, milih mana tadi. Oke. Ini ada pantai, ada gunung. Kemudian yang selanjutnya adalah bubur. Mau diaduk atau tidak diaduk? Nah, jadi algoritma, baik itu TikTok, YouTube, kemudian Instagram. Mereka itu menyajikan. Ya, bisa dibantu. Ada yang on mic ya. Jadi begini, teman-teman. Perangkali sudah bukan hal yang asing lagi ya, bahwa sosial media itu memberikan apa yang sering kita buka. Apa yang sering kita lihat dan sebagainya. Misalnya, kita seringnya nonton pantai. Yang muncul pantai aja. Kita seringnya lihat quotes. Yang muncul quotes aja. Jadi sebenarnya, ketika ada yang bilang, wah TikTok tuh nggak berfaedah, isinya hanya maksiat misalnya seperti itu. Perlu dipertanyakan. Dan meskipun tetap ada yang muncul, tapi itu hanya berapa persen saja. Tetap mereka akan menyajikan apa yang paling banyak kita tonton. Ketika kita nanti memilih bubur yang diaduk atau tidak diaduk, pantai atau gunung, begitu. Nanti mereka akan mengkalkulasi dengan sistem. Nah, selanjutnya adalah perbedaan algoritma yang membuat kita FVP. Kemarin saya sempat berdebat ya dengan Pak Fauzi gitu. Pak Fauzi mengatakan bahwa suatu daerah itu mempengaruhi ke FVP-an. Dan saya tuh bilang, enggak kok nggak ngefek gitu. Mau di mana aja mah, kalau memang videonya bagus ya FVP. Enggak kok, gitu. Pak Fauzi bilang seperti itu. Ketika saya di Bandung banyak yang, apa namanya, yang nonton. Tapi ketika saya balik diri, oh sepi lagi. Karena mungkin barangkali peradaban di Bandung lebih, apa ya istilahnya, lebih kota, lebih metropolitan, metropolitan gitu. Daripada di Yau. Bisa jadi seperti itu. Dan saya masih ngeyal, enggak kok. Nah, ternyata ketika kemarin saya belajar lagi. Ketika saya belajar lagi, ternyata apa yang dikatakan beliau itu benar gitu, teman-teman. Jadi perbedaan itu, pertama, bisa dilihat dari demografis, geografis, psikografis, behavioral, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman ini mendaftarkan diri di TikTok usia di bawah 17 tahun, insya Allah hal-hal yang 18 plus, 21 plus itu akan sedikit sekali. Tips, trick, parenting itu juga sedikit. Bahkan misalnya ada promosi tentang baju, skincare itu sangat sedikit apabila teman-teman mendaftarkan di usia di bawah umur gitu. Tetapi ketika teman-teman nanti mendaftarkan di usia 30 ke atas, maka juga disesuaikan dengan teman-teman. Ketika laki-laki, teman-teman akan direkomendasikan hal untuk laki-laki. Ketika teman-teman perempuan akan direkomendasikan hal untuk perempuan, seperti itu. Kemudian juga pendidikan dan pekerjaan, begitu. Kalau misalnya teman-teman saya ya, apa yang sering muncul di TikTok saya, maka yang paling sering muncul adalah bahasa Inggris, kemudian pelajaran Najwit, kemudian hukum, terus juga ada tentang public speaking dan sebagainya. Itu udah beda lagi dengan FPP yang didapatkan oleh Bapak Uzi, begitu. Barangkali beliau akan mendapatkan misalnya tipstrik mengajar, kemudian hack di dalam rumah tangga misalnya bangunan dan sebagainya. Itu ada perbedaan seperti itu, maka dari itu kenapa usahakan membuka hal-hal yang berfaedah dan sesuai apa yang teman-teman butuhkan. Nah kemudian geografis ini nih, ini juga berpengaruh teman-teman ya. Jadi ternyata apa yang dikatakan Bapak Uzi itu benar juga gitu. Ketika saya di Bandung itu, follower saya bisa naik sampai 15 ribu dalam waktu tiga hari. Ketika di Jogja pun bisa begitu, 9 ribu dalam waktu tiga hari. Tetapi ketika saya kembali ke pari gitu ya, satu hari paling hanya 100, 150, bahkan hanya 50 saja. Jadi itu berpengaruh. Nah kemudian bagaimana dong kalau kita riau? Nah jangan putah semangat gitu, tetap ada hal-hal yang lain yang bisa mendukung. Kemudian psikografis, ekspresi, niat, hobi, gaya hidup, nilai perspektifnya sudah saya baca sebelumnya tadi. Kemudian behavior device, interaksi, perlapur laku, konsumsi, konten, browsing, searching. Ini juga adalah aktivitas kita penggunaan smartphone. Dan ada yang mengatakan nih ketika pendapat bahwa kalau HP-nya iPhone, biasanya akan lebih mudah FVP. Itu juga ada benarnya. Tetapi itu bukan satu-satunya hal yang benar. Dalam artian banyak hal-hal yang lain bisa membuat kita FVP. Oke, ini masih pengantar ya teman-teman. Nah jadi ini adalah banyaknya netizen ya. Proses bagaimana sih kita menyampaikan pesan moral terhadap konten kita itu diawali dulu ketika mereka itu sebenarnya tidak tahu dan acuh. Jadi mereka itu tidak peduli. Nah kemudian kalau mereka sudah di tahap itu, kita sudah berusaha menginfuse, memberikan dampak begitu. Hal yang terjadi selanjutnya adalah tahu isu tapi acuh. Tahu sih tapi tidak peduli. Kemudian yang selanjutnya adalah tahu isu dan peduli. Jadi mereka itu mulai tertarik, kemudian memiliki kepedulian terhadap isu tersebut. Nah pencapaian tertinggi adalah mereka ikut beraksi. Jadi selain paham, mereka juga turut serta dalam apa yang kita kampanyekan. Oke lanjut. Ini mulai off-camp ya, udah-udah ngentuk nih teman-teman. Bisa nih sambil ngopi ya. Selanjutnya adalah ini nih yang penting. Pembelajaran, sisipkan dan kemas pesan kampanye dengan cara penyampaian yang mudah dimengerti. Nah teman-teman, meskipun kita ini adalah bagian dari sivitas akademika, kenapa saya mengatakan bagian dari sivitas akademika? Karena di sini kita adalah manusia-manusia terdidik yang diajarkan teori, diajarkan praktik dan sebagainya. Tetapi ketika kita itu sudah bersama masyarakat, ketika kita sudah bersosial media, maka bahasa yang kita sampaikan adalah bahasa yang dipahami oleh masyarakat. Bukan berarti misalnya ketika saya mengelola jurnal, ketika Papa Uzi mengelola jurnal, atau teman-teman aktif di karya ini ya dan sebagainya, maka teman-teman itu membuat konten yang bahasanya tinggi sekali. Bahasanya yang seakan-akan hanya dipahami oleh mereka-mereka yang mempelajari itu. Tetapi kita harus paham nih, bahwa pesan yang kita sampaikan ini tujuannya adalah dimengerti. Jadi bagaimana teman-teman ini bisa menyederhanakan pemahaman dari apa yang teman-teman sampaikan. Jadi usahakan pakai bahasa-bahasa yang sederhana tapi menarik. Oke, nah ini bagaimana sih awal mulainya begitu ya. Yaitu bermula dari literasi. Dengan literasi kita dapat mempertanggungjawabkan. Teman-teman, Indonesia ini adalah negara yang apa ya, istilahnya terkena hoax besar di dunia. Kenapa? Karena kita itu terlalu terburu-buru untuk menganalisi sebenarnya literasi itu apa sih. Literasi itu tidak hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis. Bahkan kita tahu, apabila misalnya teman-teman di sini ada yang muslim begitu ya, tapi insya Allah mayoritas muslim ya. Kenapa sih wahyu pertama yang datang itu adalah surah al-alaq? Ada perintah ikhro, bacalah. Sedangkan kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini unik, tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kenapa perintah pertama adalah membaca? Nah, di situ ada interpretasi para ulama bahwa membaca di sini itu tidak hanya sekadar membaca tulisan, tetapi banyak hal. Dan membaca ini tidak hanya sekadar melihat, tetapi bagaimana kita ini menganalisis, bagaimana mengidentifikasi. Jadi kalau teman-teman ada berita, ada bacaan, dan sebagainya, itu tidak serta-merta teman-teman share, bagikan. Oh, ternyata kayak gini ya. Oh, ternyata kayak gini ya. Itu bukan akademisi sama sekali, teman-teman. Ketika teman-teman di sini adalah mahasiswa, harus ada namanya sifat skeptis, wirisitas, kurius. Benar nggak ya berita ini? Kenapa bisa? Bagaimana terjadinya? Apa? Dari mana? Nah, ini harus dianalisis begitu, teman-teman. Jadi, jiwa-jiwa akademisnya itu harus ada. Nah, di sinilah pentingnya literasi, bacaan kita, pengetahuan kita, dan sebagainya, agar ketika kita menyampaikan sesuatu itu dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa? Karena ada dasarnya. Berangkali teman-teman sudah diajarkan menulis artikel. Sudah belum, Bapak? Belum ya? Oh, belum. Nah, nanti akan kalau Pak Fauzi ini kan adalah pengolah jurnal. Di sana akan diajari namanya sitasi. Bagaimana kita ini mengutip dari, apa ya istilahnya? Mengutip dari karya-karya. Jadi, itu adalah suatu bentuk kredibilitas atau integritas seseorang. Misalnya, kayak saya tadi ngomong, pendapatnya Najosihab, pendapatnya Buya Hamka, dan sebagainya. Itu adalah hal-hal bagaimana kita melindungi diri agar dapat dipertanggungjawabkan setiap apa yang kita sampaikan. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya, apa sih yang membuat kita baik? Sebenarnya, hal yang istimewa dari diri kita ini bukan untuk menjadi yang terbaik, teman-teman. Tetapi menjadi yang berbeda. Karena, sering sekali dosen mengatakan bahwa mahasiswa yang paling dikenal itu yang paling pinter dan yang paling, saya mengatakan paling bodoh itu nggak enak ya. Istilahnya mungkin yang paling rajin dan yang paling tidak rajin, seperti itu. Nah, sebenarnya ketika kita mengetahui sesuatu itu, yang paling mudah adalah bagaimana dia itu paling berbeda, teman-teman. Saya yakin, misalnya ada tujuh warna nih, semuanya pink, merah, merah muda, merah marun, kemudian ada biru. Mana yang paling menarik di teman-teman? Pasti warna biru. Kenapa? Dia paling berbeda. Nah, ketika kita menjadi content creator, apapun itu, jadilah yang paling berbeda. Tapi berbeda di sini bukan berarti kita melakukan hal yang kontroversi ya, tetapi hal yang unik dan menarik. Nah, oke. Sekarang, bagaimana nih menjadi pribadi yang berbeda? Yang pertama adalah literasi. Literasi ini adalah gudangnya pengetahuan bacaan dan sebagainya. Yaitu banyaklah membaca untuk memperluas wawasan. Nah, dari wawasan itu, maka akan muncul jutaan ide yang tak terduga. Saya sering sekali mengeluhkan hal ketika menulis kepada Pak Fauzi. Pak, kenapa ya? Saya tuh kok susah sekali sih menulis artikel. Kenapa ya? Saya tuh sulit sekali menuangkan ide-ide. Terus katanya Pak Fauzi, kamu kurang baca, makanya banyak baca gitu. Ini teorinya gimana sih? Gak usah kebanyakan teori, dibaca dulu. It's okay. Karena ketika kita membaca, maka akan banyak hal yang baru kita dapatkan, sehingga membuat kita ini muncullah jutaan ide yang tidak terduga. Sekarang nih, ibaratnya teman-teman bacaan buku hanya satu. Gimana? Teman-teman mau kreatif. Nah, ketika teman-teman bacaannya banyak, maka, oh iya, menurut ini. Oh iya, menurut ini. Oh, berdasarkan buku ini. Begitu. Jadi, itulah yang membuat kita menjadi berbeda. Kemudian yang kedua adalah relasi, teman-teman. Relasi ini adalah bagaimana sih hubungan interpersonal kita, baik itu kepada teman, kepada dosen, kepada kaprodi, kepada dekan, rektor, menteri sekalipun. Nah, kenapa? Karena semakin banyak relasi kita, semakin banyak pertemuan kita, maka kita ini akan mendapatkan banyak point of view. Point of view ini adalah sudut pandang yang baru terhadap isu-isu kontemporer atau isu-isu yang baru. Misalnya, teman-teman, ngobrol sama Pak Fauzi, ngobrol sama Kaprodi, pasti akan ada pandangan-pandangan baru yang memberikan impact atau dampak cara berpikir, teman-teman. Seperti itu. Oke, dan ini boleh interupsi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tips and trick. Apa saja sih yang harus diperhatikan di dalam membuat konten. Ini penting nih, bagaimana sih teman-teman ini agar bisa FYP, gitu lah. Oke, yang pertama adalah percaya diri. Percaya diri ini adalah modal pertama, teman-teman. Ketika teman-teman menyampaikan hal yang benar, tetapi teman-teman sendiri tidak percaya diri, bagaimana orang lain akan percaya pada teman-teman? Saya ingat sekali ya, berapa puluh tahun yang lalu ketika saya diajar oleh Pak Fauzi, ketika itu adalah materi biologi. Beliau guru biologi mengatakan, sebenarnya apa sih yang pertama tumbuh dalam janin? Ketika itu saya menjawab, jantung. Jantung kayaknya, saya jawab kayak gitu. Terus Pak Fauzi tanya lagi, ada yang lain? Apakah benar jantung? Terus teman-teman ada yang lain? Kepala, kaki, tangan. Terus Pak Fauzi bilang, oke, gak ada yang bisa ya, jawabannya adalah jantung. Saya protes tuh, loh, kan saya tadi aja jawab jantung. Saya bilang begitu, tapi kamu menjawabnya dengan ragu, kamu saja tidak yakin dengan kebenaran yang disampaikan, bagaimana orang akan percaya saya sangat ingat ketika itu. Sejak saat itu saya belajar untuk, ketika saya berani menyampaikan, berarti saya harus yakin dengan diri saya, dan yakin atas apa disampaikan. Misalnya teman-teman nih lagi MC, lagi moderator, atau lagi membacakan CV, pede aja. Kalaupun ada yang salah, it's okay, karena kita manusia. Tapi yang terpenting kita adalah pede. Nah, tapi teman-teman, teman-teman pernah nonton film Dylan gak sih? Pernah lah ya. Nah, pede itu, nah, kemudian gini, ada istilah, Dylan tuh bilang seperti ini, cemburu itu, hanya untuk orang-orang yang merasa tidak mampu. Ada, cemburu itu, hanya berlaku untuk orang-orang yang tidak percaya diri. Nah, tidak percaya diri. Sebenarnya bagaimana sih teman-teman agar kita tuh percaya diri? Mentor saya, Kak Indra, beliau adalah public speaker, handal juga dari lulusan Australia, mengatakan bahwa, kamu tidak percaya diri karena kamu tidak menguasai materi. It's okay? Teman-teman di sini pede untuk membaca Al-Fatihah lengkap. Karena teman-teman sudah menguasai bacaan Al-Fatihah. Tapi belum tentu, teman-teman di sini pede untuk membaca Surah Al-Baqarah. Nah, sama teman-teman, ketika teman-teman ini sudah menguasai materi, ketika teman-teman sudah belajar dengan maksimal, insya Allah teman-teman akan pede. Apa yang membuat teman-teman ragu? Karena merasa, ada yang kurang nih. Oh, ada yang belum aku pelajari nih. Akhirnya teman-teman tidak pede. Jadi kalau kalian mau pede, persiapkan itu matang-matang. Kemudian yang kedua adalah audio, teman-teman. Ini sangat penting ya, audio. Ketika teman-teman ini berbicara dengan jelas, audionya bagus, pikirnya bagus, maka orang ini akan tertarik penuh-pendengarnya. Makanya kenapa mic-nya artis penyanyi itu mahal? Nah, di sini saya kalau misalnya, apa ya, audio, saya tuh biasanya pakai sound kayak gini. Terus kemudian saya mencoba melantangkan suara. Atau pakai headset yang bagus, begitu. Itu, itu perlu banget. Bedakan misalnya kayak gini. Halo teman-teman semuanya, hari ini aku punya tips and trick bagaimana sih kita ini agar lebih mudah di-ACC oleh dosen. Teman-teman bikin TikTok kayak gitu. Kita mendengarkan, ini apa sih? Bisa aja teman-teman seperti itu. Tapi bedakan dengan, hai teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana tips and trick agar mudah di-ACC judul ekskripsi kita oleh dosen. Nah, itu kan audio ya, suara teman-teman ya. Itu akan, wah apa nih, wah apa nih tips and tricknya? Maka teman-teman akan menonton sampai habis. Kemudian yang ketiga adalah visual. Visual ini adalah, ya, beginilah. Yang terlihat, gambar. Ini juga tidak kalah penting teman-teman. Dulu, saya kan sebelum punya webcam, pakai laptop ya, wajah saya ini sering gelap. Dan, Pak Fauzi menyarankan bahwa, cobalah pakai webcam gitu. Ketika, apa namanya, wajah kamu jelas, bagaimana kamu menyampaikan gestur, dan gerak tubuh ini jelas, maka orang akan tertarik. Nah, sejak pakai webcam, ternyata audiensnya ini lebih banyak. Kenapa? Teman-teman pasti akan lebih memilih nonton YouTube HD, bahkan Voki, dibanding menonton 240 piksel. Iya enggak? Iya dong. Maka dari itu, kenapa teman-teman ini harus mengutamakan visual, pencahayaannya, dan sebagainya. Ya kak, tapi kan mahal. No. Semua itu bisa dimulai dari hal yang sederhana. Kalau misalnya kita tidak punya ring like, berarti kita bikin videonya siang hari di luar. Kalau kita belum punya iPhone, pakailah Android, kemudian romnya dibersihkan dulu, biar enteng, agar jernih. Jadi, sebenarnya, kita bisa memulai dari hal yang sederhana. Begitu. Yang terakhir adalah editing, teman-teman. Nah, editing ini juga sangat berpengaruh. Mungkin teman-teman tahu ya, karyanya Alvi Reef, yang sama, siapa sih namanya? Novia Bahmid ya. Itu kan editingnya luar biasa, dan ternyata memang bagus sekali. Begitu juga di TikTok, teman-teman. Jangan lupa kasih judul, agar orang tuh tahu, apa yang mau kita sampaikan. Kemudian yang kedua, kasih subtitle, agar ketika audio kita tidak jelas, maka bisa, mereka bisa membaca, atau ketika mereka mungkin di keramaian, lagi gak bawa headset, dengan subtitle itu, bisa mempermudah. Seperti itu. Dan editing itu juga harus yang enak dipandang. Oke, seperti itu. Kemudian, jadi kita ya, dari sini percaya diri, audio visual editing. Oke, lanjut. Kemudian, tapi kak, aku punya sih, sosial, eh sosial, istilahnya fasilitas itu semua punya, tapi aku gak punya ide. Nah, gimana sih cara kita itu mengembangkan, atau membentangkan ide? Yang pertama adalah, keresahan. Apa yang membuat teman-teman resah, apa yang membuat teman-teman ini, merasa ada masalah nih. Teman-teman tahu gak sih, kalau penelitian-penelitian, bahkan karya-karya yang luar biasa ini, muncul karena adanya permasalahan. Nah, muncul karena adanya permasalahan, dan ketika kita berpikir, ini namanya keresahan. Misalnya, teman-teman ada keresahan, Mendele, gitu ya. Kok gak bisa ya, Mendele, ini gimana sih cara ngoperasikannya? Ini gimana sih cara downloadnya? Nah, kemudian teman-teman tahu tuh solusinya. Nah, ketika teman-teman membuat video tutorial, Mendele, itu adalah, lahir dari namanya keresahan. Jadi, bahas sesuatu yang memang, baru saja terjadi, dan memang ada. Jadi, lebih fakta. Apalagi hal itu, juga dibutuhkan banyak orang. Kemudian, yang kedua adalah, kedekatan. Tunjukkanlah, apa yang biasa kita alami. Misalnya, teman-teman ini punya mata panda, atau teman-teman susah untuk konsentrasi, atau teman-teman sulit untuk membangun tahajud. Itu kan masalah-masalah yang biasa teman-teman alami. Nah, kemudian teman-teman berusaha untuk mencari solusi. Nah, karena apa? Ketika sesuatu tuh, hal yang teman-teman alami, maka, akan lebih natural, akan lebih totalitas ketika menyampaikan. Jadi, keresahan ini adalah permasalahan-permasalahan, misalnya permasalahan lingkungan, permasalahan parenting, dan sebagainya, kalau kedekatan ini adalah, hal-hal yang memang terjadi pada kita. Atau, sahabat-sahabat teman-teman, guru teman-teman, ketika mereka tuh punya, pengalaman-pengalaman trust issue, atau trust issue ya. Kayak trauma-trauma kepercayaan gitu ya, atau ya sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah, believe stability. Yaitu, sampaikanlah sesuai kapabilitas, atau kemampuan teman-teman. Jangan menyampaikan hal-hal yang teman-teman sendiri itu, belum paham bahkan hal itu. Karena nantinya, semua yang teman-teman sampaikan ini, akan ada pertanggung jawabannya. Seperti itu. Oke, misalnya, saya mau menyampaikan soal, apa namanya, apa ya, menjadi dosen yang baik. Ya jelas lah, bukan kapabilitas saya, orang saya saja masih menjadi mahasiswa. Dan sebagainya. Misalnya Pak Fauzi mau ngasih tips and trick TikTok gitu. Sedangkan followersnya belum banyak, misal seperti itu. Jadi, sampaikan yang sesuai kemampuan teman-teman. Kemudian, yang terakhir adalah kepakaran. Sampaikan sesuatu hal yang memang itu memberikan dampak, yang memberikan apa ya, pengaruh terhadap orang-orang sekitar. Tidak harus sekitar sih, bahkan lebih luas lagi. Nah, ini dia. Utamakan prestasi bukan sensasi. Apabila teman-teman melihat video TikTok, YouTube, atau Instagram, di sana ada Cinta Laura, beliau sangat mengkampanyekan utamakan prestasi. Gini teman-teman ya, lebih baik teman-teman itu follower 100 ribu, tapi teman-teman itu membahas tentang tips-trik persahabatan, tips-trik keluarga harmonis, atau mungkin tips-trik kuliah, tips-trik magang, daripada teman-teman memiliki followers 3 juta, tapi itu tidak memiliki manfaat. Kenapa? Hal-hal trending yang sifatnya tidak bermanfaat, itu tidak berlangsung lama. Paling hanya 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Misalnya ada sound-sound yang menarik. Tetapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ini hal yang bermanfaat, diputar lagi, diulang lagi, disetel lagi, bahkan itu akan abadi, karena memberikan dampak. Oh, ini nih, tips kuliah ala Kak Dea misalnya. Wah, ini nih, tips public speaking ala Kak Irma. Eh, coba dibuka punya Kak Irma. Eh, coba dibuka ini. Itu manfaatnya akan meluas. Oh, tips-trik Mendeleman di Pak Fauzi. Eh, tips dagang mah ada di Param, dan-dan sebagainya. Jadi, apa ya, istilahnya, kemanfaatannya itu lebih bagus. Kalau misalnya teman-teman hanya mengejar followers tanpa memiliki value, ya untuk apa? Begini, teman-teman. Saya pernah belajar dari Gita Savitri Devi. Ketika itu, di Gita Savitri Devi itu, followersnya sekitar 700 atau 800 ribu-an followers, subscribers. Sedangkan, artis-artis Indonesia itu ada yang mencapai 10 juta, 15 juta. Tapi, artis Indonesia yang diundang satu-satunya di YouTube, perusahaan YouTube yang ada di luar negeri, itu justru Gita Savitri. Kenapa? Karena YouTube yang disampaikan Gita Savitri ini dianggap memiliki impact atau dampak positif terhadap sekitar, bahkan luas. Memiliki manfaat, ada nilai edukasinya, ada value-nya. Berbeda dengan konten-konten yang sekadar hanya sensasi atau hiburan. Mereka hanya banyak followers, tetapi tidak memberikan dampak yang positif. Begitu. Jerome Pauline pun juga mengatakan seperti itu. Orang melihat video kamu itu menyisihkan waktu. Entah itu 1 menit, 2 menit, bahkan kalau YouTube bisa sampai setengah jam. Jangan sampai ini, mereka sudah menyempatkan waktu menonton kamu, tapi kamu tidak memberikan kemanfaatan. Gitu. Oke. utamakan konsisten. Nah, sebenarnya teman-teman, hal yang paling krusial, yang paling apa ya, pamungkas lah istilahnya dari apa yang saya sampaikan tadi adalah utamakan konsisten. Kalau di pesantren ya, ada istilah bahwa istikomah lebih baik daripada seribu karoma. Nah, konsistensi ini adalah bentuk konsisten. Bagaimana teman-teman ini rutin. Bagaimana teman-teman ini disiplin untuk memposting. Nah, ini berat teman-teman. Kenapa berat? Karena teman-teman harus mengendalikan ego, mengendalikan bad mood, mengendalikan mager, dan sebagainya agar tetap terus berkarya. Makanya kenapa konsisten ini mahal? Kenapa istikomah ini sulit? Gitu. Jadi, sebaik apapun konten kalian, kalau teman-teman itu ya istikomah, ya bisa saja tertelan. Ini itu. Oke, lanjut ya. Nah, apa sih tantangannya penolakan? Ketika teman-teman itu melakukan hal yang baru, biasanya banyak orang-orang yang menolak. Terutama orang-orang terdekat. Ketika saya membuat TikTok dulu pun juga tidak langsung disukai. Eh, lu kan santri. Lu kan anak Quran. Kok TikTokan sih? Lu cuman pamer ya? Lu cuman apa ya istilahnya? Pengen tenar ya? Dan sebagainya. Ah, emangnya ada yang nonton? Dan sebagainya. Kemudian, yang kedua adalah stack. Yang bisa, oke, stack ini tidak memiliki ide atau kita sudah mager, kita sudah males, kita sudah bad mood. Ini nih, kegagalan yang sering terjadi pada content creator. Mereka semangat di awal, tapi tidak konsisten sampai akhir. maka ada kata-kata nih, yang bisa dilanjutkan hanya mereka yang jelas memperjuangkan. Udah kayak jodoh nih ya. Ingat bahwa Anda sudah memulai dan itu tidak mudah. Jadi kalau punya teman-teman mau berhenti, ingatlah mulai. Ibaratnya nih ya, kalau punya doi, siapa yang bisa diseriusin, ya itu yang bisa dilanjutin. Jadi kalau nggak serius ya, gimana bisa fokus. Oke, ini adalah perjalanan sosial media saya. Jadi saya tuh pertama menulis Facebook aktif itu 2012, tapi saya punya Facebook itu 2010, dan itu seperti yang saya katakan tadi, dibuatkan oleh Pak Fao. Kemudian saya punya TikTok itu 2020, ketika saya masuk kuliah. Oke, jadi ketika itu saya masuk kuliah, saya punya TikTok karena untuk kepentingan kuliah. Nah, tapi teman-teman, saya kan sering banget tuh bikin TikTok, dan saya memang tidak berpikir apakah nanti akan FBP atau enggak, yang penting saya posting terus, dan itu saya mengupayakan yang bermanfaat. Baru FBP itu 2021, bulan Maret. Dan itu setelah 200 video, bayangin teman-teman. Jadi, waktu saya tuh 200 video itu, follower saya tuh masih 63, dan ada video yang viral ketika itu akhirnya boom. jadi, ternyata benar ya, bahwa kegagalan itu sangat dekat dengan keberhasilan, dan menyerah itu sangat dekat dengan kemenangan. Jadi, jangan sampai teman-teman itu menyerah. Karena bisa saja kemenangan itu sudah di depan mata. Jadi, saya 2021 itu follower sekitar masih 63-an, 62 gitu, dan setelah 200 video, kalau saya lihat itu baru FBP. dan itu naik 1.000, 2.000, 3.000, sampai hari ini adalah 216.000. Dan, bagi saya tuh perlu disyukuri karena konten edukasi ternyata masih ada yang nonton. Jadi, saya optimis bahwa orang-orang Indonesia ini masih memiliki atensi atau perhatian terhadap dunia pendidikan. Oke, jadi teman-teman bisa kontak saya melalui Instagram Literasi Mahyafi. Di sini paling banyak kegiatan saya saya posting. bisa dilihat di sorotannya. Kalau untuk info-info webinar yang saya laksanakan itu bisa di feed-nya. Kemudian, kalau Instagram saya pribadi, first account itu di atmahyafi. Dan, ya, ini ada kreditnya. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mungkin barangkali ada yang menanggapi, ada yang bertanya, ada yang tidak setuju, ada yang menyantar. Silakan. sub indo by broth3rmax Terima kasih.